enggak seperti ini ya ini kecil-kecil nah ini pun bisa dipanen ini enggak dibuang dipanen juga ini pohon kategori sudah sudah lama ya sudah tua begitu lihat dari batangnya ini sudah sudah seperti ini bentuknya ini sekitar kalau tidak salah ini umur dari pohon ini sekitar 15 atau 17 tahun Halo teman-teman selamat datang di vlog saya di video kali ini saya ada di perkebunan anggur jenis main indi nah ini lihat teman-teman ini adalah anggur jenis main indi sebenarnya di video yang terdahulu saya sudah menjelaskan tentang anggur main indi ini pada saat itu video yang kami buat itu sedang panen ya tapi untuk kali ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua jenis anggur yang sama yaitu main indi kenapa pada saat ini anggur main indi ini sedangkan buah sudah sebenarnya layak dipanen dari segi tekstur ya ini buahnya hijau kekuning-kuningan ini sebenarnya sudah layak dipanen tapi kenapa belum bisa dipanen untuk sementara karena buah ini ya anggur main indi ini masih kadar gulanya masih dibawah standar jadi standar yang ditetapkan untuk kategori layak dipanen itu sekitar 16% ya 16% ke atas minimum 16% itu baru bisa layak dipanen kalau ini belum mencapai 16 di bawah 16 jadi untuk sementara dihentikan dulu proses panennya sebenarnya kemarin kami sudah panen sudah panen beberapa jadi karena setelah dicek kadar gulanya kurang jadi untuk sementara dihentikan panennya menunggu sampai kadar gulanya melebihi dari 16% seperti itu untuk tahun ini anggur semua jenis anggur ya bukan main indi saja kategori anggurnya besar-besar terutama ini bagian berinya ini cukup besar tapi yang jadi masalah adalah bans anggur ini ya tandannya agak kecil ada yang besar ada yang kecil seperti itu jadi setiap tahun buah ini berbeda-beda seperti tahun yang lalu buahnya besar-besar tandannya besar-besar tapi buahnya agak jarang begitu jadi dan seperti dua tahun yang lalu buahnya besar-besar eh sorry buahnya kecil-kecil tapi bannya maksudnya kecil-kecil tapi buahnya banyak nah setiap tahunnya berbeda-beda nah seperti tahun ini buahnya eh lumayan banyak tapi tidak banyak sekali ya tidak seperti tahun-tahun yang lalu buat satu pohon ini bisa mencapai 40 kilo dalam satu pohon mencapai 40 kilo untuk tahun ini saya rasa satu pohon ini bisa hanya mencapai 30 kilo kira-kira seperti itu jadi setiap tahunnya berbeda-beda nah ini lihat tahun tahun ini berinya seperti yang saya tadi dikatakan berinya cukup besar ya tapi tahun-tahun lalu kadang-kadang berinya kecil tapi bannya besar kalau ini berinya agak besar-besar tapi kadang-kadang bannya kecil nah seperti ini ada yang kecil walaupun tidak semua kecil nah disini teman-teman coba lihat sebenarnya seperti yang saya katakan tadi ini sudah kami petik sudah sudah pernah kami petik ya kemarin tapi di stop nah karena buahnya kurang manis nah ini teman-teman coba lihat nah ini sudah dipetik kemarin ini lihat buahnya sudah habis jadi kami petik sampai disini sampai beberapa pohon ya sudah ini sudah habis semua buahnya nah disini pun sebenarnya kadar gulanya kurang ya kadar gulanya kurang tapi dicoba ternyata tidak manis juga dalam arti buahnya maksudnya kadar gulanya kadar gulanya itu tetap di bawah standar jadi dihentikan gitu jadi proses pemetikannya dihentikan nah ini sama sekali belum dipetik karena saat itu sudah dihentikan pemetikannya mungkin beberapa hari lagi baru bisa dipetik ya baru layak dipetik nah ini coba lihat teman-teman ya nah sampai disini sampai disini nah ini belum dipetik jadi pada saat itu petiknya sampai disini saja nah ini sampai pohon disini yang ini yang belum nah seperti itu ini yang belum untuk kualitas buah ya untuk tahun ini pada saat kami buat video ini di bulan Januari ya sudah pertengahan Januari nah ini kondisinya ini ada beberapa beri saja yang mengalami busuk seperti ini ini karena cuaca ya kemarin beberapa hari yang lalu ini sempat dua hari dia di guyur hujan jadi ada beberapa yang busuk kadang-kadang ada juga pecah beri ya jadi buahnya pecah ya seperti ini pecah ini terlalu besar pecahnya kadang ada pecahnya yang hanya garis saja begitu itu salah satu dampak dari terlalu banyak kena air hujan nah ini seperti teman-teman ini lihat pecah dan berwarna hitam nah ini beratnya bisa mencapai satu kilo ya satu ban ini nah ada beberapa yang seperti saya katakan tadi ada beberapa yang busuk juga ya nah ini karena pengaruh hujan ya dan kadang-kadang juga ada lalat buah itu juga bisa pengaruhi buah ini menjadi lebih busuk lagi tapi tidak banyak yang mengalami busuk seperti tadi ada beberapa saja pada yang lainnya lumayan bagus-bagus ya lihat teman-teman nah ini lihat ya besar-besar sedikit informasi dari saya untuk jenis atau parietes manindi ini untuk jenis atau parietes manindi ini jadi tidak ada ban trimming ya tidak ada potong ekornya disini tidak ada jadi satu utuh dia tidak tidak ada dipotong sama sekali kalau jenis sultana baru dipotong yang dipotong ini di tengah-tengah disini yang disisakan ada 5 atau 4 lengan saja dan disini dipotong dibuang begitu itu dilakukan pada saat buahnya itu sebesar sebesar biji jagung ya sebesar biji jagung mungkin lebih besar sedikit nah sebesar itu baru di adakan proses ban trimming itu untuk jenis sultana ya dan sweet globe pun kalau sweet globe bukan dipotong seperti sultana tadi tapi kalau sweet globe itu biasanya dipotong hanya ekornya saja termasuk dengan buah hanggur sweet sapphire pun seperti itu teman-teman jadi sepertinya beberapa hari lagi baru bisa dipanen dari segi tekstur warna sudah lumayan bagus seperti saya katakan tadi ini sudah kuning ke hijau hijau eh sorry hijau ke kuning-kuningan maksud saya jadi kalau buahnya masih hijau sekali tidak ada kuning-kuning begini belum bisa dipanen nah ini permasalahannya seperti yang saya jelaskan tadi ini permasalahannya pada kadar gula saja kadang-kadang anggur juga ada seperti ini coba lihat teman-teman warnanya jadi begini dia nah kusam begini ini harus dibersihkan di trim ada beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana sistem pengairan di sana sistem irigasi maksudnya nanti kalau ada waktu lain kali saya akan mungkin akan saya akan buatkan videonya ya ya seperti ini abangnya pun ya ini loh kategori lumayan jadi satu genggam tangan ini enggak seperti ini ya ini kecil-kecil nah ini pun bisa dipanen ini ini enggak dibuang dipanen juga ini pohon kategori sudah sudah lama ya sudah tua begitu lihat dari batangnya ini sudah sudah seperti ini bentuknya ya ini sekitar kalau tidak salah ini umur dari pohon ini sekitar 15 atau 17 tahun mungkin lebih mungkin 18 tahun ya baru seperti ini bentuknya jadi kalau pohon yang muda umur sekitar 3-4 tahun tidak seperti ini teman-teman nah tidak seperti ini ini sudah tua semua batang-batang ini dan ini pun ranting yang baru yang nanti akan di rolling lagi disinilah untuk pembuahan yang baru untuk tahun depan jadi udah dekat sekali dengan kawat-kawat yang paling tinggi jadi sebenarnya yang bagus itu ini yang lebih panjang ya jadi agak jaraknya agak jauh dari kawat lebih rendah dari kawat itu maksudnya jadi sekitar disini sekitar disini baru bagus kalau ini kan sudah mau dekat sekali dengan kawat jadi kalau disini sistem sistem apa namanya percabangan itu tidak boleh lebih tinggi dari kawat ini karena ini patokannya ini batasnya yang paling tinggi ini jadi tidak tidak boleh melebihi dari ini seperti itu jadi harus tetap di bawahnya cabang yang ini maksudnya di bawahnya kawat ini supaya nanti memudahkan untuk rolling rolling ini maksudnya nih mempermudahkan untuk melilitkan di kawat karena yang akan tumbuh buah nanti disininya ya di bagian sini contoh ini ini contohnya nah bagi tumbuh buahnya disini kalau yang dililitkan tumbuh buahnya di cabang sini nah disini lebih jelasnya lagi ini teman-teman nah bukan yang di rolling ini yang tumbuh buah bukan yang disini tapi di cabang yang kedua cabang sekunder ya namanya sebab ini yang kedua ini yang pertama cabang utamanya yang dililitkan ini yang cabang kedua nggak tahu di tempat lain istilahnya apa jadi yang 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 saya tahu seperti ini ya ya disinilah tempat berbuahnya cabang itu nah ini di bawah juga sampai di bawah-bawah buahnya lihat kalau ada kali kalau ada teman-teman yang bertanya ya seputar anggur ini kalau ada teman-teman teman-teman yang ingin menanyakan cara merawat anggur atau cara melilitkan di kawat yang seperti ini silakan kalian bisa tulis di kolom komentar ya nah ini teman-teman ada beberapa yang sudah busuk ya sekali lagi ini manindi ya jenis manindi anggur hijau selalunya anggur manindi ini berbuahnya itu maksud saya panennya itu di pertengahan atau di awal bulan Januari nah ini ini harus dipotong dua sebab ini tidak boleh masukkan dalam bag ini karena nggak muat jadi harus dipotong dua sampai sampai jangan sambil memastikan juga di dalam buah ini kadang-kadang ada sarang laba-labah atau ada yang busuk atau ada sob seperti itu jadi kita harus memastikannya semua nah kalau sudah terlalu lama buah ini nggak dipetik dia akan jadi hitam-hitam seperti ini ini disebabkan oleh apa namanya mungkin karena ada gesekan daun mungkin jadi bread seperti ini atau mungkin karena hujan jadi anggur ini jadi bread ya seperti ini hitam ada coklat-coklat mungkin karena angin mungkin ya karena gesekan daun seperti ini bisa saja terjadi seperti itu nah ini ban yang bagus ya dia ini tidak ada busuk ya tidak ada coklat-coklat di ujungnya tidak ada pecah ini kategori ini kategori ban yang paling bagus oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi oke salam sukses salam sehat selalu selamat menikmati